Intro Tim Jaksa penuntut umum dari Kejari Batam silih berganti mengajukan pertanyaan terhadap Terdakwa Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim dan Tim JPU Kejari Batam serta penasehat hukumnya, Hendy Devitra dan Rekan Terdakwa Cipta mengatakan meski saat ini akta jual beli saham tersebut berada di tangan konti hal itu tidak ada gunanya, sebab konti tidak ada masuk dalam struktur di PT BMS Dikatakan Terdakwa, konti sendiri masih memiliki saham sebesar 12,5% di PT BMS namun yang bersangkutan tidak menerima keuntungan dari bisisi hotel dan apartemen sebab perusahaan masih merugi Diterangkan Terdakwa, dirinya selaku komisaris di PT BMS mempunyai data terkait laporan pengeluaran dan pemasukan keuangan di bisisi hotel Sementara itu, tim JPU kembali menanyakan kepada Terdakwa terkait apakah konti Chandra pernah menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli bisisi hotel dan apartemen Itu hanya dongeng, kata Cipta Dijelaskan Terdakwa, konti Chandra tidak mengakui dirinya sebagai komisaris di PT BMS Hal itu berdasarkan surat yang dikirimkan konti Chandra melalui pengacaranya Setelah mendengarkan keterangan Terdakwa, majelis hakim yang menyedangkan perkara tersebut menunda sidang beberapa hari ke depan Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!